Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Satlantas Polres Cember menggelar panggung hiburan boneka Sri Kandi di Puskesmas Wono Asri, Kecamatan Tempurejo. Kegiatan ini bertujuan sebagai trauma healing kepada warga yang terdampak bencana banjir, agar kembali bersemangat menjalani hidup dan menghilangkan trauma psikologis pasca bencana. Kegiatan dipimpin langsung oleh kasat lantas yang didampingi kasat bin Mas Polres Cember, mengangkat tema panggung hiburan boneka Sri Kandi sebagai langkah penanganan pasca bencana warga Wono Asri. Trauma healing sangat penting diberikan kepada warga yang terdampak bencana, khususnya bagi anak-anak usia dini, agar kembali bangkit dan kembali hidup normal. Kegiatan diawali dengan nonton bareng film anak-anak setelah itu dilanjut dengan panggung boneka Sri Kandi, dengan alur cerita sosialisasi pentingnya protokol kesehatan agar tidak tertular COVID-19. Menurut kasat lantas Polres Cember, AKP Jimmy Herianto menunturkan, kegiatan ini dilakukan untuk menghibur warga Wono Asri, khususnya anak usia dini yang terdampak bencana banjir beberapa waktu yang lalu, agar kembali bersemangat menjalani hidup. Terbukti seluruh warga yang hadir cukup antusias dan senang mengikuti kegiatan tersebut, dan bagi anak usia dini, pemberian perhatian yang lebih bisa membangun mental lebih baik ke depannya. Bahwasannya kegiatan ini kami laksanakan atas dasar kepedulian dari Polres Cember, untuk melaksanakan trauma healing terhadap anak-anak korban banjir. Nah pada dasarnya untuk bencana alam ini tidak ada yang menginginkan satu dengan yang lainnya, termasuk untuk di daerah Wono Asri ini juga tidak menginginkan seperti itu tersebut. Namun pada dasarnya dengan adanya kegiatan seperti ini bisa mengobati trauma yang dirilami oleh anak-anak. Hal ini dilaksanakan atas dasar bahwasannya ketika seseorang sudah mengalami trauma, maka perlu ada pemulihan terhadap trauma itu. Artinya seperti trauma pasca stres. Nah dengan adanya kebanjir ini, mereka mengalami stres. Nah kalau bahasa yang sering kita dengar adalah post trauma syndrome, stress syndrome. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa memulihkan untuk trauma yang dialami oleh penduduk maupun anak-anak. Dari Tempura Jawa, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.